Ya, ketiga jenazah dan juga dua korban luka saat ini masih berada di Koramil Sinak menunggu proses evakuasi. Dan menanggapi serangan ini, tim gabungan TNI dan Polri langsung memburu penyerang di wilayah pegunungan. Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpau pagi ini langsung menuju Sinak untuk memimpin langsung evakuasi korban dan penyelidikan kasus penembakan ini. Ya, dan kita sudah terhubung langsung dengan Kabit Humas, Polda Papua, Kombes Paul Patric Renwarin. Selamat siang Pak Patric. Selamat siang Pak. Ya, halo selamat siang. Selamat siang Pak. Nah, sejauh ini info yang kami dapat penyerangan ini dilakukan oleh orang-orang tak dikenal. Kronologisnya sendiri seperti apa Pak? Dapat diceritakan? Ya, baik dari informasi awal yang didapat di TKP. So, pada pukul 20.15 itu ada bunyi suara tembakan dari belakang Polsek. Yang mana diketahui disitu ada salah satu, ada satu bangunan ponai. Nah, dari situ suara tembakannya. Dan kemudian bersamaan dengan bunyi tembakan itu, salah satu warga masyarakat yang sudah kurang lebih 4 tahun bertugas melayani membantu anggota di Polsek Sinak ini, kemudian bergegas ke belakang dan membuka pintu dapur. Nah, setelah pintu terbuka kemudian masuk, sekitar 10 orang langsung menuju ke ruangan penjagaan. Di mana di situ terdapat 5 anggota yang sementara melakukan penjagaan sambil nonton televisi. Nah, disitulah kemudian 5 anggota tersebut ditembaki. Dan tembakan yang pertama mengenai saudara Rian yang kena di lengan tangan, yang kemudian sempat menarikan diri. Diikuti oleh temannya. Jadi 2 orang yang sempat menarikan diri dan berteriak minta tolong dan menuju ke markas Koramil yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Polsek. Sementara untuk 3 anggota lainnya tidak sempat melarikan diri lagi dan langsung ditembaki dan meninggal di TKP. Oke. Dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa ada senjata api yang digondol oleh para pelaku, diantaranya ada 2 AK-47, ada 4 Mauser, serta sebuah SS-1 dan seperti amunisi campuran. Ini apakah sudah ada informasi mengenai pelaku dan motifnya seperti apa? Sehingga harus mengambil senjata-senjata api ini? Ya baik, kalau untuk senjatanya, memang informasinya dari beberapa sumber ini timpang sius. Oleh sebab itu, kita masih menunggu hasil lelah TKP dari tim Inasis Polda Papua yang berangkat bersamaan dengan Bapak Kapolda. Setelah itu baru kita dapat memastikan berapa jumlah senjata yang hilang digondol para pelaku berikut dengan amunisi. Ini kan dapat dikatakan sebagai sebuah teror di akhir tahun seperti itu ya Pak ya. Langkah selanjutnya dari Polda Papua sendiri seperti apa nih? Apakah akan ada penambahan pasukan atau seperti apa Pak? Ya baik, kalau untuk penambahan pasukan tentunya berdasarkan hasil penilaian dari Bapak Kapolda nantinya yang sementara ini, sementara berada di TKP bersama dengan tim untuk menyusun rencana selanjutnya. Namun untuk diketahui oleh seluruh pemirsa, Net TV bahwa sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sekitar 50 personil yang diturunkan untuk membackup Polres Puncak Jaya dalam rangka upaya pengejaran para pelaku. Oke, dan juga kami mendapatkan informasi terakhir Pak kalau pesawat yang ditumpangi oleh Kapolda juga ditembak. Apakah betul demikian atau penjelasannya seperti apa? Ya, harus saya tegaskan bahwa itu informasi yang tidak betul. Oke. Yang terjadi adalah ketika pesawat Rijana yang ditumpangi Bapak Kapolda dan DIM, Bupati Puncak, dan Kasat Primo yang ketika mau landing di lapangan terbang Sinat terdengar suara tembakan dari sekitar hutan yang berada di distrik Sinat. Oke. Berarti tembakan tidak ditujukan ke Kapolda ya Pak? Iya. Sampai sekarang tidak diketahui apakah ini tembakan untuk dalam rangka pengejaran yang dilakukan oleh anggota ataukah tembakan apa kita sendiri tidak tahu tetapi oleh pilot tembakan tersebut setelah saya mendapatkan informasi pilot tidak langsung landing tetapi musar dulu dua kali untuk memastikan setelah itu baru beliau pesawat landing di lapangan terbang Sinat dalam keadaan aman tanpa ada cacat sedikit pun. Ya, apakah sudah diketahui Pak? Apakah pelakunya sama dengan penembakan yang ada di Mapol Sek Sinat? Belum, belum diketahui Baik. Terima kasih atas informasinya dan juga waktunya siang hari ini Kapit Homas Polda Papua Bapak Kombes Pol Patric Renwarin Selamat siang Pak. Terima kasih.